Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sekaligus PLT Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Basuki H.D. Melionom mengungkapkan, saat ini pemerintah terus melakukan modifikasi cuaca selama 24 jam untuk mendukung pembangunan fisik di IKN. Hal itu disampaikan Basuki di Istana Garuda IKN, Kalimantan Timur pada Senin 29 Juli 2024. Modifikasi cuaca dilakukan untuk mencegah hujan turun sehingga tidak menghambat pekerjaan fisik di kawasan IKN. Basuki menjelaskan, modifikasi cuaca dilakukan secara teknis dengan cara menahan awan agar tidak hujan. Sehingga, meski banyak awan mendung di atas IKN, yang jatuh hanya berupa grimis kecil saja. Sekarang ini masih terus dengan teknologi modifikasi cuaca, 24 jam. Empat pesawat. Empat pesawat, satu di Pialipapan, dua di Kamarinda. Jadi masih terus. Tempat lain, yang kan diserang di, apa, kan pergerakan dengan BMKG. Itu Pak Seto itu kan, yang debutinya BMKG, yang baru, yang ahlinya. Itu makanya diserang dari, ditahan dari Banja Masin, Daat, Samarinda, dan Bapapa. 24 jam, malam pun mereka kerja. Kayaknya, ini mendung-mendung, ini enggak. Sebelumnya Presiden Jokowi Dodo menyebut, alasan cuaca menyebabkan ia tak kunjung berkantor di IKN. Menurut Presiden, hujan terus-menerus sempat menjadi kendala karena membuat sejumlah pembangunan infrastruktur menjadi terhambat. Lebih lanjut, Presiden mengungkapkan pekerjaan pembangunan di IKN banyak yang mundur karena bulan Juli di IKN selalu turun hujan. Masalah hujan juga diungkapkan oleh Basuki pada 10 Juli 2024 lalu. Menurutnya, hujan menjadi satu-satunya kendala yang membuat pembangunan beragam infrastruktur di IKN menjadi terhambat. Terima kasih telah menonton!